Kami khawatir yang dikorbankan justru siswa dan guru. Kami pun hanya bermain kata-kata yang benar ya menurut saya Pak Saibul, bahwa potensi menjadi kelas terbaru besar. Kami mendorong Mas Nandi mengambil inisiatif terobosan dan kerja ekstraordinari dalam suasana darurat pendidikan di Indonesia ini. Halo selamat pagi Sobat Medkom, apa kabar? Kembali kita berjumpa dalam crosscheck diskusi minggu pagi. Masih bersama saya Indra Maulana. Dan kali ini kita akan mengangkat topik yang memantik pro dan kontra, yaitu kebijakan membuka sekolah dengan tatap muka untuk daerah-daerah zona hijau dan zona kuning. Tentu saja ini memantik pro dan kontra. Pihak yang pro mengatakan bahwa kebijakan ini diambil atas nama agar para siswa tidak kehilangan hak atas pembelajaran yang selama ini sudah terjadi karena sekolah ditutup karena pandemi. Untuk zona hijau dan kuning dengan alasan protokol kesehatan tetap dijaga tetapi hak atas pembelajaran anak tetap juga diutamakan. Sementara pihak yang kontra meragukan dengan kesiapan sekolah yang mampu memenuhi standar protokol kesehatan sehingga ketika sekolah dibuka atau tatap muka terjadi kesehatan pun tetap terjaga. Inilah yang kemudian memantik pro dan kontra. Dan langsung saja pagi ini kita cross-check langsung kepada Retno Listiarti yang merupakan anggota dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Selamat pagi Mbak Retno. Selamat pagi. Saya dengaran ya suara saya jelas nggak Mas Indra? Jelas sekali Mbak Retno, jelas sekali. Dari KPAI Mbak Retno Listiarti sekali lagi terima kasih sudah bergabung meluangkan waktu untuk cross-check pagi ini lalu ada Mas Satriwan Salim dari FSGI. Selamat pagi Mas Satriwan. Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Mbak Retno. Baik, sebenarnya kita juga menunggu nih bergabungnya dari Komisi 10 DPR RI ya dan kemudian dari pihak Kemedikbud kita juga sudah hubungi semoga nanti di tengah perbincangan kita ini bisa ikut bergabung ya dalam diskusi kita pagi hari ini karena kita juga membutuhkan atau ingin mendengarkan pernyataan dari mereka. Oke, saya mulai dari Mbak Retno terlebih dahulu ya. Mbak Retno ini kan kemudian turun langsung ke sekolah-sekolah dan menyatakan sebenarnya kurang lebih tidak tepat kebijakan membuka kembali sekolah dengan metode belajar tatap muka seperti sebelumnya begitu. Mungkin bisa jelaskan Mbak Retno. Ya, pertama Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini sedang melakukan roadshow sebenarnya untuk melakukan pengawasan di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Yang pertama adalah ini sebenarnya target kami ada 50. Nanti setelah 50 kami mau rapat koordinasi nasional. Tapi akhirnya kami putuskan untuk mempercepat rapat koordinasi nasional yang akan melibatkan seluruh kepala dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, dan seluruh kepala kantor wilayah agama. Nah, rencana ini akhirnya kami gelar 27 Agustus nanti, jadi hari Rabu yang akan datang. Kami akan presentasikan satu adalah hasil survei. Hasil survei terkait dengan kesiapan sekolah kami lakukan dengan hampir 7.000 sekolah menjadi responden di seluruh Indonesia. Nanti kita akan paparkan. Kemudian yang, dan itu menunjukkan datanya memang tidak siap sekolah. Yang kedua, kami akan padukan dengan pengawasan langsung. Kan kalau surveinya pakai aplikasi, tapi kalau pengawasan langsung kan dihadiri langsung ya. Jadi kami ini mencocokkan, Mas Indra, dengan daftar periksa yang dimiliki oleh KEMDIKBUT. Ada daftar periksa yang wajib diisi oleh sekolah-sekolah yang akan buka. Nah, daftar periksa ini berisi 11 pertanyaan. Tapi 11 pertanyaan itu memang lebih banyak infrastruktur. Yang kedua adalah di daftar periksa itu hanya menyatakan tersedia dengan tidak tersedia. Nah, bagi KPAI ini sangat minim dan tidak menunjukkan upaya melindungi anak-anak. Karena ketika cuma tersedia dan tidak tersedia, bagaimana kalau tersedianya cuma satu, misalnya wastafel. Nah, kemudian misalnya ada 20 wastafel, tapi yang bisa dipakai cuma dua. Nah, itu kan hal-hal yang harus dipastikan. Nah, selain itu KPAI juga sudah menunjukkan. Yang ditemukan KPAI bagaimana kondisinya? Mungkin bisa lebih detail di salah satu, satu dua contoh sekolah yang tidak memenuhi syarat dari 74 persen itu seperti apa? Nah, data ini menunjukkan sebenarnya 27 sekolah hanya sudah didatangi. Dari 27 yang benar-benar siap memenuhi nilai di atas 85, itu hanya SMK Negeri 11 Kota Bandung. Dia mulai dari ujung depan sampai ke belakang, sampai gurunya, sampai modulnya, sampai pembagian pembelajaran, itu semua sudah memenuhi. Bahkan, dia memiliki ruang isolasi. Ketika ada ditemukan warga sekolah, dia ternyata suhunya di atas 37,3, kalau mereka pakai 38 sebenarnya, 38 derajat, maka itu dianggap demam kan? Nah, itu tidak boleh masuk lingkungan sekolah. Jadi, di dekat pintu gerbang ada ruang isolasi. Nah, diletakkan di situ nanti sampai anak ini dijemput oleh orang tuanya. Karena kalau lagi sakit kan nggak mungkin juga kita suruh pulang sendiri. Nah, hal-hal ini, bahkan ketika kami memiliki protokol kesehatan untuk kesiapan buka sekolah itu ada 15, ada 16, sekolah ini menuhi 15. Jadi, dari 16 itu 15 dia penuhi. Nah, ini membuat dia betul-betul siap. Nah, dari sini kami... Ada protokol kesehatan ini, mereka belum tahu ya, 16 itu apa saja ya? Belum, padahal. Tapi mereka ternyata sudah menyiapkan, gitu. Dan itu menurut kami luar biasa sekali mereka itu. Dan ini satu-satu yang siap. Sekolah lain misalnya terkait SOP. Dari 16 cuma punya tiga. Itu rata-rata. Jadi, SOP yang mereka punya, SOP kedatangan siswa, SOP pembelajaran di dalam kelas, dan SOP kepulangan. Tapi SOP seperti tadi, keadaan darurat, anak demam, nggak ada. SOP nerima tamu. Lah, tamu itu kan dari luar. Siapa kira nanti dia membawa virus? Nah, itu harus ada SOP. Lalu, misalnya rapat. Rapat dinas. Rapatnya tatap muka. Itu bagaimana SOP-nya? Lalu, penggunaan ruang ibadah. Ya kan, anak-anak ini diusahakan di sekolah sebentar, dan nggak perlu sholat misalnya. Tapi kayak sholat dua. Nanti kalau dilarang, dikira melanggar HAM. Oleh karena itu kan akhirnya harus diatur, kan? Diatur bagaimana, apakah sudah digulung karpetnya? Apakah tidak ada mukena, dan lain-lain. Semua suruh bawa sendiri. Nah, ini apakah sudah dibikin jarak, dikasih tanda-tanda? Itu kami masuk. Keran kami buka, masuk ke toilet, dan banyak toilet juga, ternyata tidak disertai sabun. Alasannya karena memang belum ada anak-anak yang tatap muka. Tapi dari pihak sekolah yang didatangi oleh KPAI, terutama oleh Burutno juga di sana, sebenarnya pihak sekolah ini, kalau dilihat kan banyak tidak siapnya tadi, hanya satu, dua paling sekolah yang siap ya tadi. Banyak yang tidak siap itu, sebenarnya karena mereka juga tidak ingin memperlakukan tatap muka. Karena ini kebijakan dari Kemendikbud nih. Apakah mungkin dari pihak sekolah sendiri sebenarnya masih belum berkenan, satu itu, ataukah dari pihak sekolah sendiri memang tidak punya anggaran untuk itu? Yang pertama sebenarnya tanpa panduan. Mereka itu tidak dibikin. Jadi tidak ada informasi. Yang mereka tahu satu-satunya hanya mengisi aplikasi yang dikeluarkan Kemendikbud soal daftar periksa. Dan menurut mereka, mereka memenuhi. Misalnya gini, apakah ada wastafel ada? Terus dia bilang bahkan jumlahnya banyak. Ketika saya tahu, oh iya, berapa jumlahnya? 20. Eh ternyata itu tempat wudhu. Jadi bukan wastafel. Nah ini misalnya di kelas-kelas. Kami berharap di seluruh kelas itu ada. Kenapa? Karena kebiasaan baru nanti, seperti Korea Selatan yang sukses membuka sekolah, itu dia memperlakukan setiap satu jam adalah cuci tangan. Jadi nanti ada baru cuci tangan, anak-anak akan cuci tangan di depan kelasnya, pakai sabun, kemudian disiapkan tisu, nanti masuk lagi. Kenapa tiap satu jam harus? Karena di sekolah kita megang macam-macam, kan beda dengan di rumah misalnya. Dan banyak orang. Nah ini yang menurut saya penting. Tapi banyak sekolah yang menganggap, kan ada di bawah, sementara dia lantai 4. Di tolinya ada di mana begitu ya? Betul. Jadi itu hal-hal yang betul-betul kami pastikan. Akhirnya banyak sekolah juga merasa bahwa, ya iya dia memang butuh dibimbing. Yang kedua, biaya. Benar mas tadi. Jadi dia bilang, semua diserahkan ke dana bos. Tidak ada dukungan daerah. Kalau semua diserahkan dana bos, yang SMK Negeri 11 ini, mereka didukung orang tua, selain dana bos dan bosda. Jadi orang tuanya perhatian. Nah, berarti ini ada dua pihak lain, yaitu pemerintah daerah, maupun orang tua, yang bisa membantu sekolah. Nah, ini kan koordinasi tidak ada. Jadi sekolah-sekolah juga takut kalau melibatkan orang tua. Padahal ini sesuatu yang penting, karena ternyata menyiapkan itu semua, membutuhkan uang yang tidak kecil. Dan waktu yang cukup panjang. Nah, tim burus tugasnya pun harus berlelah-lelah ya, menyediapkan ini semua. Jadi menurut kami, memang ada dua hal lain. Berarti ya, dikira mungkin kembali ke sekolah kondisi normal mungkin ya. Ya, tanpa persiapan. Dan itu banyak daerah melakukan itu di zona hijau. Itu bisa jadi daerahnya enggak tahu, karena enggak ada bimbingan juga dari kementerian. Ya, ya. Oke, saya beralih ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, alasan Kemendikbud, kita tahu bahwa membuka zona, di zona hijau dan kuning ini adalah mencegah, kalau dari bahasa Pak Toto ya, saya kutip dari Pak Toto Kemendikbud, untuk mencegah lost ordering learning, alias kerugian atas hak pembelajaran. Ini juga dinilai berbahaya, karena selama sekolah ditutup, mempengaruhi dengan gap atau kemampuan siswa dan lain sebagainya, itu sehingga menurun drastis. Maka untuk zona hijau dan kuning, ya dibukalah untuk mencegah lost ordering learning ini. Bagaimana Pak Satriwan? Ya, terima kasih Mas Indra, Mbak Patno. Yang pertama, memang sejak Juni lalu itu, kami juga sudah melakukan survei di 34 provinsi, 245 kota kabupaten, untuk guru-guru kepala sekolah, jumlahnya 1.656. Memang mayoritas ya, kawan-kawan guru kita, kepala sekolah, manajemen sekolah itu, belum siap untuk sekolah dibuka. Nah, alasannya diantaranya tadi, Marno lebih detail, diantaranya adalah anggaran, persoalan infrastruktur yang belum tersedia, dan seterusnya. Itu bulan Juni. Ternyata, dengan KPI tadi melakukan survei, bahkan turun observasi langsung, ternyata hampir sama lah, bahwa belum siap. Nah, terkait dengan alasan tadi, kami beberapa hari lalu, saya bersama kawan saya juga, Wasik Jalan FSG yang satu lagi, diundang oleh, apa namanya, Kemdikbud, untuk, apa namanya, memberikan masukan-masukan, terkait dengan SKB, empat menteri yang baru itu. Nah, di situ, mengatasnamakan koalisi warga ya, koalisi warga, ada dari FSGI, Federasi Guru, kemudian, dari LBH, dari ICW, macam-macam, termasuk orang tua juga. Nah, diantara alasan kami adalah, bahwa hak hidup, dan hak sehat, adalah yang paling utama. Nah, perkara bahwa, selama PJJ, itu, banyak anak tertinggal, banyak anak yang, berpotensi putus sekolah, gitu kan. Bahkan, tadi kami juga, dapat info, misalnya, di NTT itu, di Lombok, sorry, NTB itu, Lombok, ada puluhan anak yang, kawin gitu ya, di usia muda, gitu, karena mereka, selama PJJ, tidak ngapa-ngapain, gitu. Nah, bagi kami, Oh, akibatnya ada yang begitu ya? Ya, tadi, betul, itu terjadi di NTB, tadi kami, kami baca, gitu ya, dan jumlahnya tidak, tidak sedikit. Nah, bagi kami ternyata, persoalannya bukan di kehilangan, apa tadi, genesis, seterusnya, betul, tetapi justru, pembenahan terhadap PJJ, itulah yang mestinya dilakukan oleh negara, diintervensi. Dari awal, dari awal kami memang, dengan kawan-kawan juga, bertanya ke jaringan-jaringan kami, serikat-serikat guru di daerah itu, bahwa permasalahan PJJ itu fase pertama, dengan fase kedua ini sama, Mas Indra. Ya, yang pertama misalnya persoalan internet, tidak ada, seperti di Kabupaten Agam itu, kemudian, masalah anak nggak punya gawai, masalah orang tua pengeluarannya ekstra, ada pun internet, tapi impot-impot, apa, impot-impot itu, kadang ada, kadang nggak, gitu kan. Hilang-hilang, betul-betul, tidak bagus, sinyal, betul, makanya kami mendorong, dari awal itu, ini merupakan kerja bersama, lintas sektora, lintas kementerian, setidaknya enam kementerian, yang leading sektornya, bagi kami adalah tetap kemendikbot, apa saja, misalnya kementerian agama, kementerian dalam negeri, kementerian BUMN, terkait dengan PT.com misalnya, kementerian Kemenkom Info, untuk menambah internet, kementerian dalam negeri, dan solusi. Nah, jadi ini yang belum kita lihat, jadi mestinya, opsi untuk, apa, solusi untuk membuka sekolah di zona kuning, ini justru tidak menyelesaikan, tongkok, pangkal persoalan, yaitu pembendahan PJJ. Nah, makanya kami khawatir, yang dikorbankan justru, siswa dan guru. Itu Mas Indra. Dengan mengatasnamakan, kualitas pendidikan, tapi, dari sisi PJJ, atau pembelajaran, jarak jauhnya, tidak bisa dibenahi, atau sekolah online lah ya, via online itu tidak bisa, dibenahi dengan maksimal, oleh pemerintah, maka opsinya, maksain buka sekolah, walaupun di zona kuning, begitu ya. Walaupun, PJJ itu kan, tidak selalu daring ya, justru permasalahannya banyak itu, di yang luring itu Mas Indra, makanya butuh intervensi negara. Nah, yang luring itu kan, yang konsepnya, guru kunjung ke rumah, gitu ya. Seperti kawan kami, misalnya di Konawai Selatan, di ND, NTT, mereka kunjung ke rumah itu, ternyata aksesnya jauh, berbiaya besar, gitu kan. Rumah anak itu, jauh dari rumah guru. Nah, mestinya kan, itu yang di intervensi, lintas kementerian, termasuk dengan Pemda. Nah, yang kedua, apa namanya, terkait dengan ini, tentu, hak hidup, dan hak, apa namanya, hak untuk, mendapatkan kesehatan, itu yang, kesehatan dulu. Itu yang utama. persoalan tertinggal, saya rasa itu bisa dikejar, gitu ya. Makanya, opsi dari kami itu, dari awal, memperpanjang PJJ, dengan perbaikan-perbaikan, intervensi dari Kemdikbud, dari negara, dan seterusnya. Oke, Mbak Ratno, kalau pernyataan yang sama, saya ingin menanyakan, pendapat Mbak Ratno, dengan pertanyaan yang sama, dari, apa namanya, Pak Toto ya, di Kemdikbud, yang sempat menyatakan, bahwa, ini kan dibuka, agar, kita tidak ada kerugian, hak pembelajaran, dari anak, yang dari, beberapa bulan ini, ditutup, begitu sekolah. Bagaimana pendapat dari KPAI, ketika alasan Kemdikbud, toh ini zona hijau, katakanlah, misalnya di zona hijau dulu, apakah sudah cukup tepat, kalau sudah dibuka, di samping soal protokol kesehatannya? Ya, kalau bagi KPAI, ini kan sebenarnya, kalau kita mau main data, berapa sebenarnya, orang yang setuju dibuka, dengan yang tidak. Memang ada yang inginnya dibuka, betul, itu sesuatu yang, kita akui, memang terjadi. Dan, tadi problemnya kan, yang tadi sudah disebutkan, oleh Satriwan, bahwa itu, problemnya pada alat, pada kuota, pada jaringan, dan pada orang tua, yang mungkin, sudah kembali bekerja, dan tidak mampu, mendampingi anak-anak. Nah, memang ini, pendukungnya ada, tapi jumlah. Kalau kita main, secara jumlah, tidak banyak. Tadi pagi, misalnya, dalam diskusi, dengan ketua komisi 10 DPR RI, mereka juga, ternyata, mengumpulkan data, di dapil-dapil. Dan, ternyata, jumlah yang minta, mendorong dibuka, di berbagai dapil, itu hanya 35 sampai 40 persen. Sebenarnya, angka ini, sama dengan data KPAI juga. Jadi, KPAI, pernah melakukan, survei, tentang pembukaan sekolah. Waktu itu adalah, menjelang 13 Juli. Karena pemerintah nekat, mau buka sekolah kan, saat itu gitu. Nah, kami khawatir, bahwa dengan kasus yang sangat tinggi, perharinya, maka khawatir. Akhirnya, kami mencoba membuat survei. Nah, di dalam survei itu, pertanyaannya, siapa setuju atau tidak? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, ternyata, orang tua yang mengikuti, itu antusiasnya tinggi banget. Hanya dalam 32 jam, Mas Indra, yang mengisi angkat kami, itu mencapai 196.556 orang tua. Dan, dari jumlah itu, 66 persen, enggak setuju sekolah dibuka. Jadi, 34 persen setuju, sekolah dibuka. Nah, enggak. Lalu, kami juga bertanya pada siswa, untuk siswa yang mengisi hampir 10 ribu anak. Nah, dari data itu, ternyata, 63,7 persen siswa, sebaliknya dari orang tua. Mereka setuju sekolah dibuka. Artinya, anak merasakan PJJ ini berat, gitu, alasan kenapa minta dibuka. Jadi, anak-anak ini, kebalikan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya 66, anak-anak 63,7 malah nerima. Yang enggak nerima, lebih sedikit. Nah, lalu, kami ke guru. Dan dari guru, cukup mengejutkan juga. Dari guru itu, 54 persen setuju, sekolah dibuka. Jadi, gurunya juga mengalami keputus asaan, terhadap PJJ. Jadi, ini bersama, gitu. Dengan data kami saat melakukan survei pembelajaran jarak jauh di fase satu. Jadi, ini kan berarti ketemu masalahnya. Orang, kenapa menolak orang tua? Ya, karena dia enggak percaya sekolah bisa ngelindungin. Kenormalan baru belum bisa diwujudkan. Kasus masih tinggi. Sementara yang setuju buka sekolah, ya, menganggap bahwa PJJ tidak efektif, gitu. Nah, berat, gitu. Nah, jadi ini sebenarnya data yang bisa dipergunakan oleh KMDG untuk memperbaiki. Makanya, KPAI meminta terus-menerus bersulat ke presiden. Kok, waktu menterinya enggak jawab-jawab, kami ke presiden, loh. Jadi, presiden itu kami meminta supaya, tadi penggratisan internet dilakukan, itu kami suarakan sejak April. Dan yang kedua, kami meminta kurikulum dalam situasi darurat. Karena, kurikulum 2013 itu terlalu berat. Lagi, enggak pandemi aja, susah dituntaskan, kok. Nah, akhirnya lahirlah, di kurikulum. Tapi, dalam situasi yang sudah terlambat. Karena memang, pembelajaran, ajaran baru sudah mulai, kan. Jadi, waktu kami ke sekolah-sekolah, guru-guru kebingungan. Guru-guru bilang, ini, kami jadi mengulang kembali, karena ada materi yang dihapus, tapi sudah kami berikan. Nah, oke, itu enggak masalah. Tapi, yang jadi masalah adalah, mereka khawatir, kepala sekolah itu, kalau dinas milihnya kurikulum 2013, bukan kurikulum darurat. Kenapa? Karena menterinya enggak tegas. Pak Menteri memberikan tiga opsi, Mas. Yang pertama adalah kurikulum 2013, yang maha berat tadi, yang kedua kurikulum dalam situasi darurat, dan yang ketiga kurikulum mandiri. Nah, kalau orang boleh memilih, artinya, ini akan membingungkan di level lapangan. Dan tidak mungkin dalam satu tahun, ajaran baru, ada tiga kurikulum yang berbeda. Betul, betul. Nah, oleh karena itu, harus ada ketegasan, situasi ini bencana, karena ini bencana, ini darurat, maka kalau, ya iya dong, yang darurat yang diberlakukan. Nah, bagi yang tidak, menggunakan kurikulum ini, beri sanksi. Tapi, kalau dibilang, boleh memilih, ya namanya, enggak bisa kasih sanksi, kan milih, ya kan? Iya, ketegasan-ketegasan, harusnya. Sebagai pemerintah pusat, sehingga, di level daerah, tidak bingung. Nah, ini yang menurut kami, penting juga, untuk diperbaiki tadi. Jadi, kalau Pak Toto tadi bilang itu, mestinya Kemdikbud, mulai, merevisi kata-katanya, menteri itu. Bahwa harusnya, tidak memilih, tapi wajib, menggunakan kurikulum, dalam situasi darurat. Ini kurikulumnya, ditipisin, secara itu, materinya hanya esensial. Guru-guru juga menganggap, itu jauh lebih, lebih meringankan mereka, dan mereka pilih, gitu. Jadi, kalau kemudian masih dibilang, boleh memilih, ini bahaya. Nah, akhirnya guru-guru juga, jadi enggak punya kepastian hukum. Jadi, mereka merasa, jadi yang mana begitu ya. Iya, nanti kalau Pak Toto sudah bikin, yang darurat, eh, diubah, dinasanya maunya yang ini. Nah, itu bahaya. Jadi, menurut, agar ini efektif, meringankan orang tua, yang dampingin anak belajar, meringankan anak-anak, dan meringankan guru, maka kami minta, itu di, nyatakan cukup, yang berlaku, satu kurikulum saja, yaitu yang darurat tadi. Dari kebijakan, apa, Menteri itu sampai sekarang, belum terlihat berarti ya, apa dalam kondisi seperti ini. Betul, dan menurut saya, SKB 4 Menteri, mau saya kritik tuh. SKB 4 Menteri, setelah kami analisis nih, di KPAI, kami menemukan satu, tidak ada sanksi memang. Jadi, artinya, tidak ada sanksi ini, karena, Kemdikbud bilangnya begini, kami mengizinkan dibuka, bahkan diperluas ke zona kuning. Tetapi, kami tidak mengwajibkan. Kata tidak mewajibkan masuk, ini mengakibatkan tidak ada hukum, Mas. Kalau wajib, orang bisa dikasih sanksi, kan? Kalau kami tidak mewajibkan. Kata tidak mewajibkan, berarti terserah, kan? Kata terserah, gimana mau diberi sanksi? Katanya tidak wajib. Kalau tidak wajib, ya berarti boleh dipilih, boleh enggak. Nah, ini yang menurut kami tidak tegas. Jadi, yang kasihan orang tua, karena gini, pilih SKB 4 Menteri, mengunci. Jadi, pertama, daerah siap, sekolah siap, daftar periksa sudah ada. Yang terakhir adalah, izin orang tua. Nah, kalau anak tertular, ketika sekolah dibuka, dan terinfeksi, kayak di Israel. Israel itu, hanya satu bulan buka sekolah, 2026 kasus baru, menimpa siswa dan guru. Kasus sekolah, berarti ya? Iya, 28 ribu anak, dan guru terpaksa di karantina. Bayangkan loh, baru satu bulan. Nah, sekarang, kita dengan menutup sekolah, sebenarnya laju penularan diturunkan. Tapi, ketika dibuka, ini akan terjadi penularan yang sangat tinggi. Nah, sekarang, kalau, kalau kemudian bicara SKB 4, menteri penularan sangat tinggi, nanti, pemerintah pusat nggak bisa kita salahin. Karena, semua bergantung daerah. Iya, bergantung daerah, bergantung sekolah, dan satu lagi kuncinya, bergantung orang tua. Jadi, nanti orang tua yang disalahin. Ya, kenapa? Anda izinkan, gitu. Jadi, resiko dong, kalau anaknya tertular, gitu. Jadi, ini artinya... Berarti ada kesan lempar tanggung jawab dong? Lempar bola, begitu ya? Menurut saya, iya. Menurut, ya, ini kan sebuah diskusi dong ya. Kita juga harus mengedukasi warga masyarakat kita ya. Bahwa SKB 4 Menteri ini, penting kita kritisi bersama. Karena, di situ terjadi lepasnya. Pemerintah pusat dalam menikam dikut, untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan. Dan tadi pagi, saya membaca di media bahwa, kayak Pamekasan ya. Pamekasan itu baru nih, peristiwanya baru. Mereka, ternyata gugus tugas COVID-19 daerahnya datang ke sekolah-sekolah yang mau buka. Nah, memang ini yang kami harapkan, gitu. KPAI nggak punya kaki, harus ke semua, nggak bisa, kan? Iya, iya. Nah, tetapi dengan begitu, terpantau. Jadi, kami juga, KPAI ini pingin, gerakan yang kita lakukan dengan datang ke sekolah adalah, mengukur persiapan. Jadi, kami pakai fakta, pakai data, ngelihat dengan mata kepala sendiri, mana yang bisa dibantah, gitu. Nah, akhirnya, karena banyak sekolah yang nggak siap, maka banyak pihak yang kemudian bergerak. Nah, ini yang kami harapkan. Kempikbud pun bergerak. Nah, satu lagi ya, sekolah nggak punya uang untuk nyiapin infrastruktur itu, ya daerah. Harus bergerak. Iya. Oke, baik. Pak Satriwan, itu apa namanya, kalau kita lihat pernyataan dari Maratau, menarik sekali ya, terutama misalnya, sejauh ini, kemudian belum ada langkah yang luar biasa dari Kemendikbud untuk kondisi yang darurat bencana seperti sekarang ini. Nah, kembali ke soal pembelajaran jarak jauh. Kalau kita lihat, atau saya pernah menghadiri juga, sebuah forum di Kemendikbud, tetapi, poinnya waktu itu adalah, untuk pendidikan tinggi ya, sebenarnya. Yang disampaikan adalah, kita selama ini, melakukan pembelajaran jarak jauh, dalam konteks kampus waktu itu ya, melalui daring, atau melalui via online begitu ya. Tetapi, pola pembelajarannya tradisional, jadi seperti tatap muka, dan itu tidak bisa dilakukan. Misalnya, pembelajaran, untuk pelajaran seharian itu, biasanya bisa berlangsung beberapa jam. Itu hanya dipindah melalui internet, melalui online. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Harus ada cara yang lain. Karena tidak mungkin orang bisa berkuat-kuat, berada di depan gadgetnya, gawainya, atau laptopnya, atau handphonenya, selama berjam-jam begitu, dengan pembelajaran yang, pengajaran seperti seolah di kelas. Nah, ini, apakah ini menjadi salah satu, apa namanya, persoalan kita, cara pembelajaran yang tradisional, atau tetap muka, tetapi hanya dipindah ke internet. Ya, terima kasih Mas Indra. Itu juga terjadi ya, di level SMA, saya guru SMA, SMP, SD juga. Jadi misalnya, selama PJJ ini, kita boleh nyebut merek ya, misalnya, teman-teman guru, banyak menggunakan Google Meet, atau Zoom misalnya. Tetapi, kondisi pembelajaran daringnya itu, ya seperti memindahkan kelas ke daring. Artinya, kayak gini nih, kayak gini, guru ngejelasin gitu ya, walaupun jam belajarnya, sudah diturunkan sekarang. Misalnya, beberapa sekolah itu menjadi 20 menit. Kalau SMA itu kan normalnya 45 menit, satu jam pelajaran. Sekarang diturunkan menjadi 20 menit. Atau 30 menit gitu ya. Nah, jadi memang guru ngejelasin aja kayak gini nih. Nah, itu namanya, ya kalau bahasa di teknologi pendidikan kan, synchronous learning gitu. Pembelajaran yang langsung gitu ya, tetapi memindahkan kondisi yang nyata ke yang digital. Itu yang membuat anak-anak bosan diantaranya. Kemudian yang kedua juga, pemanfaatan media sosial itu memang belum level yang tinggi ya, belum level yang high-tech gitu. Baru sekedar pakai Zoom, berceramah sudah gitu kan. Sebenarnya kan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan kondisi biasa. Jadi, kalau dikatakan bahwa selama PJJ, anak-anak bosan, tidak menyenangkan. Saya terpali berefleksikan diri. Ternyata, bukan hanya masalah selama PJJ, anak-anak tidak merasa bosan. Ketika dalam kondisi normal pun, ya guru-guru memang banyak membosankan, mengajarnya gitu kan. Apalagi lebih lewat. PJJ kayak gini kan. Nah, yang satu. Kemudian, yang kedua, yang penting juga adalah, pakai media sosial. Misalnya, media sosial itu ya, kemarin saya baru dapat cerita, kebetulan saya wali kelas, orang tua murid ini, anaknya yang SMP, di salah satu SMP, yang bagi warga Jakarta, itu dikatakan favorit ya, di Jakarta Pusat. Ternyata, SMP-nya di sana, adeknya, kakaknya di saya, sekolahnya di swasta, orang tua yang cerita, Pak, sekolah di adeknya, anak-anak kita ini, pada sekolah favorit, menurut warga Jakarta, itu hanya ngasih tugas lewat WA. Jadi, fotoin tugas, anak-anak hari ini, belajar, pelajaran ini ya, kerjakan halaman sekian. Dikirim via WA, dikirim via WA, lalu nanti, si anak juga mengirim tugas tersebut, ke guru, lewat WA juga. Gitu terus gitu kan. akhirnya kan mereka membanding, orang tua ini membandingkan gitu, di tempat kakaknya, nggak begitu gitu kan, di tempat kami. Tetapi, di SMP yang tersebut, kok begitu. Saya bilang, Ibu sudah bertanya ke wali kelas gitu kan, mencoba memprotes gitu. Sudah, ternyata jawaban guru-guru itu, kenapa menggunakan WA saja, ya bayangkan mereka mengajar sampai, 11 kelas, atau 15 kelas katanya. Dan itu, kalau pakai Zoom semua, pakai Zoom semua, itu apa, biaya, biaya internetnya bertambah, katanya gitu kan, dan berat bagi, dan berat. Nah, jadi memang ada kondisi-kondisi yang teknis, yang harus saling memahami gitu, tetapi tantangan bahwa guru itu mesti inovatif, walaupun dalam keadaan seperti ini, itu sebuah kewajiban saya rasa gitu. Nah, jadi, di April lalu, kami juga survei dengan Mbak Aratno, dengan KPAI, ya memang, persoalan selama PJJ yang daring, ya rata-rata kayak tadi hampir sama, penggunaan media sosial, yang baru berupa, share tugas, lewat WA atau lain, gitu-gitu aja gitu kan. Adapun Zoom, ya isinya ceramah gitu kan, padahal ada namanya, asinkronous learning gitu, pendidikan apa, pembelajaran yang, tidak harus tetap muka, yang penting ada feedback, ada umpan balik bagi anak-anak, ada dialog bagi anak-anak, memberikan waktu, kesempatan anak-anak, untuk men-searching sendiri, lalu mengkomunikasikan dengan gurunya. Nah, saya pikir, pola-pola seperti ini memang belum optimal. Jadi, pengen yang instan aja. Kayak tadi, lewat line, lewat WA kan instan kan, kirim, lalu, di, apa, di, kirim lagi, tugasnya. Saya pikir, memeriksanya juga akan, susah ya, bayangkan, mengajar sampai 11 kelas, atau 15 kelas gitu, semuanya via WA. Ya kan, dan itu, mengoreksi juga, saya yakin tidak akan optimal juga di, di koreksi. Jadi, ini terjadi Mas Indra, betul yang dikatakan tadi, tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di sekolah-sekolah kita juga terjadi. Artinya dari evaluasi guru pun sendiri, PJJ yang berlangsung selama ini, mengalami kendala dan kurang efektif begitu ya. Betul, nah itu yang kami dorong sebenarnya, Kemudik Bu, termasuk dinas-dinas pendidikan ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan selama ini. Nah, saya sih melihat, memang ada grafik kenaikan guru-guru itu, dalam pelatihan-pelatihan. Kita tanya juga ke kawan-kawan di daerah, atau kita sendiri yang diundang misalnya, banyak forum-forum pelatihan online, selama PJJ ini bagi guru-guru, baik itu yang diinisiasi oleh NGO, oleh universitas, oleh media, termasuk oleh beberapa pemda. Tetapi, saya tanya juga ke beberapa pemda, pemda, maaf, ke guru-guru di beberapa pemda, yang mereka tidak intens juga. Kalau DKI, saya rasa, saya guru di DKI ya, cukup intens ya, pelatihan saya ikut beberapa kali juga, dikeolah oleh dinas pendidikan, kemudian misalnya dari Bandung juga, kemudian dari Jogja, hampir kota-kota besar, itu memberikan, apa namanya, pelatihan-pelatihan kepada guru-guru. Dan guru-guru juga, antusias gitu. Saya mengajar PPKN, Mas Indra, kami di forum PPKN, misalnya waktu itu, sampai yang peserta itu, hadir 2.000 peserta. Ya kan? untuk pelatihan, bagaimana menilai sikap, dan menilai keterampilan siswa selama PJJ. Karena bagi guru, Mas Indra, akan menemui kendala sekarang, menilai sikap. Ya, ya betul. Menilai sikap. Karena kita tahu, di kurikulum 2013 itu, ada tiga penilaian, penilaian pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Pengetahuan mungkin gampang, dengan tugas-tugas tadi. Tapi kalau sikap, nah bagaimana kak? Nggak kelihatan, betul. Nah, itu yang ikut ya, yang di inisiasi itu, ada 2.000, sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Nah, saya pikir, ini juga harus direspon positif, oleh pemerintah, bahwa, ada semangat guru, antusiasme guru, walaupun dalam keadaan terbatas, mereka ingin belajar. Mereka ingin memperbaharui, pengetahuan mereka, keterampilan mereka. Melesuaikan kondisi saat ini ya. Betul. Dan Alhamdulillah, kurikulumnya tadi, KPI memberikan masukan, direspon, walaupun betul ya, cukup lambat. Tapi kalau kementerian agama, cepat ya, kalau nggak salah, bulan Mei ya, Mereka sudah mengeluarkan kurikulum darurat. Kalau kemdikbud memang baru. Dan ada 3, betul itu Mas. 3 itu, nah, yang kami rasakan misalnya, saya pribadi, kalau kami memang sudah memutuskan sebelum kurikulum darurat itu dibuat, dalam SKB 4 Menteri. Nah, tetapi memang, bagi 35 daerah Mas Indra, yang tidak terkena COVID dari awal, mereka masuknya tetap normal. Artinya, mereka tetap menggunakan kurikulum normal. Ya kan, 35 kota kabupaten. Itu kan dari penjelasan SKB 4 Menteri waktu 2 minggu lalu. Nah, yang menjadi masalah adalah, yang mandiri yang tadi Marono katakan, jadi khawatirnya kita sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum dengan tidak menginduk kepada kurikulum darurat. Gitu. Nah, mengenai kurikulum darurat, memang ya kami berterima kasih bahwa ada pengurangan kompetensi dasar, ini bahasa di pendidikan ya, Mas. Standar isi yang direlaksasi. Ya kan? Misalnya, di pelajaran PPK ini itu saya, pendidikan Pancasila, keluarga negaraan, yang tadinya 4, jadi 2 gitu loh. Padahal sudah 4 ya, tinggal 2. Ada sejarah misalnya dari 24, jadi 12. Kemudian matematika juga seperti itu. Jadi memang guru berterima kasih. Tetapi yang membuat pusing itu nanti, yang sekolah membuat kurikulum mandiri itu. Nah, makanya betul saya sepakat dengan Marono, SKB 4 Menteri memang, dalam hal misalnya kurikulum juga harus dipertanyakan. Baik, Mbak Retno, kembali ke soal kurikulum tadi, apa sejauh ini respon dari pemerintah ketika tadi Mbak Retno dari KPAI juga menyurati Menteri, belum dapat tanggapan, apakah sampai saat ini kita berbicara juga tanggapan itu belum ada? Kemudian dari Presiden, apakah sudah ada tanggapannya? Kan karena KPAI juga menyurati kepada Presiden. Kalau terkait dengan kurikulum dalam situasi darurat yang kami surati Kemdikbud, itu memang tidak pernah dijawab tertulis. Tapi memang sempat waktu itu Dirjen, PLT ya, waktu itu Pak Hamid Muhammad, memang menganggap tidak perlu, itu di dalam beberapa sesi diskusi, di mana kami KPAI ada, dan beliau juga ada. Jadi waktu itu kok tidak ada tanda-tanda, kami berkontak dengan BSNP juga, karena ada beberapa kan kenal ya, dengan teman-teman dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Kenapa kami ke BSNP? Karena BSNP itulah yang menyusun delapan standar. Nah, delapan standar pendidikan itu, dua di antaranya adalah standar isi, dan standar penilaian. Nah, untuk standar isi, itulah kurikulum dibuat berdasarkan standar isi. Nah, berarti ini harus ditandatangani lewat Permendikbud. Karena Permendikbudnya nggak ada-ada juga, nah kami berpikir apakah karena BSNP belum membuat. Ternyata BSNP sudah membuat, walaupun tidak diperintah. Memang mereka merasa itu tugasnya. Jadi mereka membuat, dan sudah diberikan kementeriannya, belum ditandatangani. Nah, kalau ini belum ditandatangani, berarti pusat kurikulum juga belum bisa mengubah. Kan standar isi yang dirubah harus berdasarkan, yang ditandatangani menteri kan? Nah, berdasarkan itu pada Juni, kami berpikir bahwa, waduh ini kayaknya harus didorong oleh Presiden. Maka kami kemudian bersurat kepada Presiden. Presiden memang tentu tidak membalas, tapi dengan adanya kurikulum ini, kami yakin Presiden menindaklanjuti. Artinya mungkin dalam rapat terbatas, akhirnya dibicarakan, maka muncul meskipun terlambat. Jadi memang ini bentuk yang kami apresiasi, dan kami yakin bahwa, dalam hal ini ada peran serta Presiden, mendorong agar kurikulumnya juga disesuaikan dengan situasi darurat. Bagi kami, itu sudah jawaban ya, ketika kemudian muncul. Karena KPAI sebenarnya termasuk yang paling keras, terus menerus kita menyuarakan itu kemana-mana. Nah, bahkan kami ke Komisi 10 pun mendorong, ayo, Komisi 10 juga harus mendorong kurikulum itu. Nah, menurut Komisi 10 waktu itu, iya Bu, bawa 13 Juli nanti, sebelum tahun ajaran baru, 13 Juli kurikulum sudah jadi. Ternyata nggak jadi juga, Mas Indra. Jadi baru jadinya ya, bener-bener baru ini. Setelah memutuskan membuka perluasan pada zona kuning, walau terlambat bagi kami, kami hargai lah. Tapi bagi Mbak Artno, posisi KPAI sendiri seperti apa sih, terutama untuk terkait pendidikan ini, dengan kondisi sekarang ini, apakah tetap, udah, PJJ saja, dengan perbaikan-perbaikan kualitas PJJ, yang menghilangkan seluruh kendalanya? Ataukah tetap perlu dibuka, tetapi protokolnya sangat ketat, diawasi ketat. Ini yang mana sebenarnya, kalau dari Mbak Artno? Ya, KPAI menyadari, bahwa ada suara orang tua, anak, guru, yang menginginkan sekolah itu dibuka, kan? Nah, artinya ini data, yang juga nggak bisa kita abaikan, dengan berbagai kelemahan, dan keterbatasan, maka ini juga nggak boleh dicuekin, dengan bilang, oh harus PJJ saja, gitu. Tentu tidak. Nah, oleh karena itu, KPAI, pertama kami tetap pada posisi, bahwa PJJ diperpanjang hingga 2021. Nah, untuk memperpanjang PJJ, maka dilakukan perubahan-perubahan, atau perbaikan pada fase 2 PJJ ini. Di antaranya, menggratiskan internet, karena banyak orang tua yang sudah kesulitan, apalagi anaknya lebih dari, 1,2, gitu ya. Nah, kami meminta PJJ, penggratisannya pun, hanya pada jam PJJ. Misalnya, Senin sampai Jumat saja, kemudian hanya sekitar, ya, 5 sampai 8 jam saja dalam sehari. Itu saya rasa sudah membantu, keluarga-keluarga yang terkena, yang betul-betul terdampak, pada pandemi ini, secara ekonomi. Nah, namun, tadi, ini tidak, sampai sekarang juga nggak dilakukan, tapi sempat kami berkomunikasi, sebenarnya seralisan, dengan pihak Kemeninfo. Waktu itu, Kemeninfo sih, mengatakan bahwa, sebenarnya bisa, hanya harus ada pembicaraan, dari Kemen dikut. Mana bagian juga yang harus dibayarkan, dan seperti apa bentuknya. Nah, ini mungkin belum bisa, tapi dijawab dengan, membuka, sekolah sunah hijau sunah kumi. Sekolah itu, apa, daerah ya, kami berbahagia adalah daerah. Daerah akhirnya, mulai berpikir, oh iya, untuk memperpanjang, harus kami gratiskan internet. Maka, ada gerakan-gerakan. Misalnya, di Kota Bogor, itu ada 7.000 RW, mulai masang Wi-Fi. Kami sarankan, Wi-Fi-nya di jam saja, belajar khawatir, nanti anak-anak juga, terkena dampak negatif ya. Kemudian, kedua, kami meminta, juga pemerintah, Kota Surabaya, ada banyak. Apa, terkait dengan, pembelajaran, blended, namanya mencampur ya, antara tatap muka, dengan nggak, itu dengan daring. nah, kami untuk SMK, ini udah banyak, kepala dinas yang meminta, atau berkomunikasi dengan KPAI, gimana ya, kalau anak-anak ini, kan harus PPL, anak-anak harus ada skill, harus ke bengkel, bubuk kan nggak bisa dilakuin dari rumah, gitu ya, maksudnya. Ini kan fakta ya. Maka, berdasarkan itu, kami mengatakan, kalau begitu, kita harus kuatkan pada persiapan. Artinya, nggak bisa kaku juga, mengatakan, nggak, sama sekali itu, nggak bisa. Nah, untuk anak SMA, akhirnya juga ada masukan, dari beberapa, dari beberapa kepala sekolah, mengatakan kepada kami, bu, anak kelas tiga itu punya materi esensial, praktikum. Apakah memungkinkan kami tatap muka di praktikum? Karena nggak bisa nih, labuteriumnya dibawa ke rumah. Nah, untuk itu, maka yang penting, penyiapan. Maka saya bilang, oke, kalau gitu, kami berkoordinasi aja dengan dinas pendidikan, kami, dengan kabit-kabitnya, kami meminta, supaya ada penyiapan. Jadi, penyiapan ini cukup banyak. Nah, kalau belum siap, jangan tunda sekolah. Kemarin kami, waktu turun di Jakarta, itu, ada kabit SMK DKI, bagus, dia bilang. Jadi, waktu saya bilang, ya nggak bisa, ini kalau washtafelnya, nggak ada di depan kelas. Jadi, harus dibuat. Terus, yang kedua, ada SMK, yang cuci tangannya, nggak pakai sabun, tapi pakai hand sanitizer yang diinjak, gitu. Saya bilang, bisa iritasi. Anak-anak, karena hanya bisa lima kali, dalam sehari, menggunakan hand sanitizer. Akhirnya, itu kan hal yang baru, ya. Nah, yang bagus itu kabitnya bilang gini, oke, apa, tidak akan dia izinkan buka, kalau washtafel tidak dilengkapi. Nah, menurut kami yang kayak begitu, gitu. Jadi, kami apresiasi DKI yang, mau gitu, mau didatangi, membuka pintu, bahkan mengajak, gitu ya. Nah, sehingga sekolah-sekolah ini, jadi terinformasi juga. Kan dengan begitu, kita sama-sama ngelindungin anak dan guru, ya Mas Indra, ya. Ya, betul. Berarti, inisiatif-inisiatif dan komunikasi untuk terkait bidang pendidikan di daerah ini, jauh lebih bagus, bener ya, Bu, ya? Oh, ya. Kayaknya gini, ya. Mungkin mereka agak kebuntuan, mungkin kali ya. Atau kejauhan. Kalau berbicara dengan Candy Good, saya tidak tahu, ya. Tetapi, mereka nampaknya lebih terbuka. Kayak wakil wali kota Bogor, ya. Padahal kami itu nggak mengajukan audiensi, loh. Jadi, kami hanya izin, akan kedua sekolah di wilayah kota Bogor. Nah, kan namanya tamu, kami kan harus izin dong, dengan yang punya rumah, kan begitu kira-kira. Maka kami bersurat. Nah, kami tidak duga, wakil wali kota Bogor, yang juga ketua gugus tugas COVID-19, malah mengajak bertemu. Dan waktu saya bilang, kalau belum turun, saya bingung juga. Nggak punya data, kok bertemu. Kami ingin menyampaikan apa, kan begitu. Ternyata, mereka malah, wakil wali kotanya bilang, nggak apa-apa, kita ngobrolin pendidikan, dan persiapan buka sekolah. Kami juga belum buka. Kami ingin hati-hati, gitu. Jadi, dari situ, menurut saya, daerah-daerah mulai terbuka. Bahkan kota Bekasi, yang sempat simulasi, itu pun juga terbuka. Jadi, akhirnya, asisten wali kota, asisten dua wali kota, juga bertemu dengan KPAI, akhirnya. Waktu kami turun. Nah, pada saat itu, menurut kami, ya daerah-daerah ini, termasuk kooperatif. Ya, mereka kayaknya sadar, kalau banyak anak dan guru meninggal, nanti mereka juga, gitu, apa, terkena dampak, gitu ya. Jadi, dan mungkin mereka juga ingin melindungi, melindungi guru, melindungi warga sekolah, terutama melindungi anak-anak. Jadi, bagi KPAI, kami sih mengapresiasi daerah-daerah yang terbuka. Waktu ke Subang, kami juga nggak bersurat ke dinas, tapi dinasnya datang ke sekolah. Jadi, pihak dinas, tiga kabit, itu datang menemui KPAI, dan juga bilang, tolong Bu, nanti kami direkomendasi, bisa buka atau tidak. Kalau artinya, rekomendasi kami akan mereka tindaklanjuti, kan begitu. Jadi, kami menilai sih ini sangat positif, ya. Dan, kami berharap ya daerah seperti ini harusnya. Termasuk tadi ya, DKI pun sangat terbuka, kan SMK mau buka, zonanya merah, tapi tuntutan keahlian tadi, tapi mereka juga nggak mau sembarangan, gitu. Jadi, mungkin mendapat. Nah, menurut saya, hal-hal begini dong, harusnya bersinergi kita demi nyelamatin anak-anak dan guru. Oke, sebelum ke Masa Triwan, kita sudah bergabung dengan Pak Saiful Huda ini, dari Komisi 10. Pak Saiful, selamat pagi, menjelang siang Pak Saiful. Pagi, Mas, sorry. Saya baru bisa gabung, aduh, sorry banget. Tidak apa-apa Pak, Pak Saiful. Baik, Pak Saiful. Oke, Pak Saiful, sebenarnya kita ingin mendengar di forum crosscheck ini, dari Komisi 10 DPR, dengan mungkin juga mengevaluasi kebijakan, dari Kementerian Pendidikan, bahwa membuka sekolah untuk daerah-daerah yang zona hijau dan zona kuning, apa namanya untuk kembali melakukan sekolah dengan tatap muka. pendapat Komisi 10 sendiri seperti apa? Terutama mungkin juga mengevaluasi terkait kesiapan protokol, dan lain sebagainya. terima kasih, terima kasih, terima kasih, Bang Indra. Pertama, baru hari, sorry, tepatnya tanggal 14 Agustus kemarin, kami mendengar hasil reses teman-teman di Komisi 10. Widapilnya masing-masing. Salah satunya adalah menyangkut soal isu pembukaan sekolah tatap muka. Dari hasil tabulasi jaring aspirasi melihat fakta di objektif di lapangan, hanya sekitar 30 persen masyarakat di daerahnya masing-masing yang setuju terkait dengan pembukaan sekolah tatap muka. Ini memang menyangkut soal 30 persen. Maaf Pak Saiful, ini tadi data dari masing-masing anggota Komisi 10, ataukah ada sebuah survei khusus, atau bagaimana Pak? Tidak ada, cuma ini saja kita tabulasi dari masing-masing sikap setelah teman-teman sepulang. Pulang ases. Oke, ya. Jadi sisanya kira-kira sikapnya belum setuju. Jadi tetap minta supaya PJJ ini diperpanjang. Yang kedua, ada fakta menarik Mas Indra yang perlu saya sampaikan bahwa pada bulan keempat memasuki PJJ memang harus jujur diakui, desakan orang tua untuk dibukanya sekolah tatap muka itu kuat sekali. Nah, memasuki bulan kelima ini melihat kenyataan bahwa masih banyak sekolah yang tidak siap untuk mengadakan protokol kesehatan, itu akhirnya orang tua mengambil pilihan realistis. Tadinya memang posisinya betul-betul karena tidak bisa menggantikan fungsi guru di sekolahnya. Ya, betul. Terus kemudian juga urusan kebutuhan ekonomi juga menjadi masalah bagi beliau-beliau. Karena itu waktu itu opsinya sudah mendingan anak-anak sekolah gitu. Nah, tahu-taunya sekarang mereka lebih realistis kekhawatiran sekolah menjadi kelas terbaru itu menjadi kekhawatiran baru oleh para orang tua sesuatu. Jadi mereka lebih baik, ya sudah kalau suasananya begini, lebih baik ditahan dulu, tetap melaksanakan PJJ dengan syarat semua prasarat pelaksanaan PJJ harus terpenuhi. Kebutuhan kuota, smartphone yang belum punya smartphone, kurikulum yang adaptif, darurat, dan seterusnya itu. Jadi ada perkembangan itu di lapangan yang dari berbagai surat dan termasuk aspirasi yang masuk di Komisi 10. Tetapi ini kan sudah mulai ada beberapa daerah juga yang melakukan pembelajaran tata muka. Artinya kebijakan ini sudah mulai berjalan di beberapa daerah, ya. Tapi Pak Saiful, ketika kita mendengar penjelasan atau argumen dari KPAI, Mbak Retno, kemudian Pak Satriwan, beberapa kali melakukan, apa namanya, kritik begitu ya, atau mengirimkan surat dan lain sebagainya terkait mempertanyakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, respon sepertinya tidak menjawab dan lain sebagainya. Apakah hal-hal semacam ini itu pernah menjadi concern dari Komisi 10, misalnya memanggil Menteri Pendidikan, memberikan penjelasan, sejauh ini bagaimana sih respon dari Kementerian Pendidikan itu terkait dengan beberapa hal atau beberapa persoalan-persoalan yang muncul di bidang pendidikan ini? Di saat kita sedang waktunya mengevaluasi pelaksanaan PJJ dan mengevaluasi kebijakan baru, penambahan status di kuning bisa membuka sekolah tata muka, kami kebetulan pas posisinya reses, jadi akhirnya tertunda. Padahal sebenarnya banyak keluhan yang sudah masuk di Komisi 10 dari semua stakeholder pendidikan di Indonesia. Ini baru, kita baru masuk masa sidang pertama, kita akan mulai konsolidasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menanyakan berbagai hal. Kami sudah melis ada tujuh isu yang perlu mendapat penjelasan detail dari Kementerian Pendidikan. Tiga di antaranya adalah menyangkut soal evaluasi kebijakan yang terakhir terkait dengan zonasi kuning yang boleh dibuka. Yang faktanya, zonasi merah juga dibuka. Oh, faktanya zonasi merah dibuka, Pak. Di mana, Pak? Di Surabaya, di yang kemarin ada beberapa guru yang kena, itu kan di zona merah itu, Mas. Oh, gitu. Tetapi kalau kita baca penjelasan dari, apa namanya, Kementerian Pendidikan ya, kalau tidak salah saya kutip dari Pak Juheri ini. Juheri. Juheri ya? Oke. Dari Dirjen Disdakmen ya? Iya. Nah, itu yang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan kelas terbaru di sekolah yang sudah dibuka. Menyatakan seperti itu. Bagaimana itu, Pak Seku? Itu nanti mungkin Mbak Retna bisa mengkonfirmasi, menyangkut soal itu. Banyak link berita terjadi penularan di Surabaya. Saya kira itu bisa di cross-check nanti, Mas Indra. Ya, ini memang kita tujuannya untuk melakukan cross-check. Karena kita mengambil pernyataan langsung dari Pak, siapa namanya, Jumeri itu, Disdakmen. Kita mengambil itu dalam sebuah perbincangan di Metro TV ya, yang kami publik langsung, karena kita memang satu media. Kita kutip pernyataan tersebut, tidak ditemukan sejauh ini ada kelas terbaru di sekolah. Begitu, kurang lebih. Mungkin Bu Retna ingin menanggapi, Bu Retna? Ya, terkait kelas terbaru, itu sebenarnya tadi yang disebutkan oleh Pak Saiful, bahwa sekolah di Jawa Timur yang merupakan zona merah, tapi kemudian buka adalah sebuah fakta sebenarnya. Bukanya sebenarnya saat ini mereka melakukan namanya simulasi. Dan memang levelnya SMA dan SMK. Nah, ketika simulasi ini, mereka simulasi apa? Apa, uji coba istilahnya. Kan berarti ada tanda-tanda mau dibuka gitu ya. Nah, ketika melakukan simulasi ini, dalam waktu singkat kemudian terjadi pengetesan, karena adanya beberapa yang guru, yang mungkin saja sudah terinfeksi sebelum masuk ke uji coba tadi. Nah, karena dia sudah masuk, akhirnya kemudian kena. Nah, sebenarnya di Toba, itu juga ini kan banyak yang tidak muncul di berita. Di Toba, misalnya, itu juga sekolah akhirnya juga dibuka bahkan pada level SD. Padahal dalam ketentuan SKM 4 penting kan harus bertahap ya. Dan ternyata di sana juga ada yang terinfeksi COVID-19. Memang kita, KPAI juga sedang menelusuri ya. Karena KPAI juga mendapatkan, misalnya, salah satu sekolah SMK negeri, ini belum buka. Tapi ada beberapa guru yang sudah masuk ke sekolah. Dan ternyata ada satu guru agama meninggal dunia. Nah, meninggalnya menurut rumah sakit adalah COVID-19. Kemudian ditelusuri dia kemana saja. Ternyata dia sudah dua minggu masuk sekolah. Lalu akhirnya, di teslah guru-guru yang juga masuk. Ya, itu rata-rata adalah guru-guru yang menjadi wali kelas, guru-guru yang menjadi, apa itu, istilahnya pejabat di sekolah. Dites, ternyata tiga positif. Dan ini ketika di-tracking ke keluarganya juga positif. Jadi ada yang positif juga. Jadi menurut kami, kluster-kluster baru ya bermuncuran. Ini gurunya baru masuk saja, sudah gitu kan. Nah, yang di Kalimantan Barat, itu juga terkonfirmasinya adalah, ini bagus ini kepala daerahnya. Dia ngetes dulu PCR. Dan memang rekomendasi itu, Mas Indra. Jadi, kalau mau uji coba, kayak mau buka sekolah, mau apa, tes dulu. PCR lagi swab, bukan rapid. Kepada seluruh guru. Tapi kepada murid, cukup 30% sampel. Nah, ini untuk mencegah. Akhirnya, Kalimantan Barat yang mau buka SMA dan SMK, itu gubernurnya memutuskan menunda. Ya, karena bahaya. Jumlahnya cukup tinggi. Hari ini, yang tadinya kan cuma 8 guru, dengan 14 murid. Sekarang udah total ada 30. Jadi, menurut kami, ini kan nunjukin, bahwa ketika buka baru gurunya aja, muncul kan kasus-kasus. Dan kalau lebih dari 3 orang terkena, sebenarnya sudah kita bisa sebut sebagai klaster. Oke. Ya, artinya mungkin ini, mau apa namanya, perbedaan di sudut pandang, begitu mungkin kali ya. Karena menurut Pak Jumri, kalau kata kami kutip ya, pernyataannya langsung, dari medkom.id juga, yang mengambil dari, apa namanya, tayangan di Metro TV, Metro TV tanggal 20 Agustus. Kami sudah mengklarifikasi berbagai data ini, dengan semua kepala dinas, dan dipastikan saat ini, belum ada klaster di sekolah. Mungkin pengertiannya, ketika sekolah mulai, memang nggak ada, tapi bahwa guru-guru yang akan mengajar nanti sebelum masuk, itu sudah ada yang kena sebenarnya. Begitu ya. Faktanya gurunya ada yang disuruh masukkan, mengajar BCP dari sekolah. Nah, itu yang bahaya ketika kemudian. Jadi, KMD pun hanya bermain kata-kata, yang benar ya, menurut saya Pak Saibul, gitu, bahwa, ya, potensi menjadi klaster baru, besar, dan sebenarnya, nggak ada. Sampai nunggu, menjadi klaster baru, baru ngomong ada klaster baru, ya, maksudnya begitu ya. Ya, atau mungkin baru satu, jadi nggak bisa disebut klaster, kalau satu, terinfeksi gitu, kan minimal kan tiga, kan. Oke, Mas Satriwan, ini kan kalau kita lihat data juga, ada survei dari SMRC yang menyebut, coba saya ikuti dulu supaya tidak salah, bahwa ada 92 persen, gitu ya, siswa terkendala saat belajar online. Ketika kita coba dalami, terkendala belajar online, atau PJJ itu apa, pertama, akses internet. Tadi menarik juga apa yang diceritakan oleh Mbak Retno, bahwa kalau belajar via online, mohon Kemendikbud juga bisa bekerjasama dengan Kemendikbud juga bisa bekerjasama dengan Kemendikbud untuk menggratiskan akses internet tersebut. Lalu kemudian interaksi antar pelajar dan pengajar, ini jadi kendala. Kemudian hingga materi ajar yang sulit dipahami. Nah, kalau dari guru sendiri melihat seperti ini, bagaimana kira-kira Mas Satriwan? Iya, saya rasa itu memang kenyataan ya, bahwa kendala-kendala kuota itu masih menjadi persoalan klasik, gitu ya. Misalnya, yang juga ini terasa bagi kawan-kawan kita guru honorer, gitu kan. Sudahlah pendapatan mereka, di hari-hari biasa upah mereka per bulan itu horor ya, gitu. Di bawah 1 juta, gitu kan. Nah, sekarang mereka ditambah dengan kuota yang ekstra, gitu ya. Nah, persoalan dana bos itu ternyata, misalnya laporan dari Serikat Guru di Bengkulu ke kami, di Bengkulu itu untuk dana bos itu belum dicairan untuk yang membantu kuota data siswa dan guru itu. Begitu juga di Kalimantan Timur, gitu ya. Nah, jadi guru terkendala kuota, siswa terkendala kuota, data, yaitu fakta, gitu ya, sekarang. Kemudian, yang kedua, terkait pengelolaan PJJ bahwa, saya rasa yang data dari SRMC tadi itu, sebelum ada kurikulum darurat ya, karena memang setelah kurikulum darurat, guru-guru memang rasa-rasanya terbantu, gitu ya. Saya pribadi pun seperti itu, memang lebih longgar, gitu. Materi-materinya, atau bab-babnya, gitu kan. Itu memakai kualitas pendidikan ke anak, tidak kira-kira dengan kurikulum darurat itu? Ya, saya rasa memang pilihan materi esensial yang dipilihkan oleh Kemdikbud dalam format kurikulum darurat, itu sudah sedemikian rupa ya, dipertimbangkan, gitu. Walaupun kita harus ingat, framenya tetap kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini bukan membuat kurikulum baru, kan. Karena metodenya tetap kurikulum 2013. Penilaiannya masih penilaian otentik. Format 5M-nya juga masih, misalnya mengamati, menanya, mengomunikasikan, mensintesakan, dan seterusnya. Itu format-format atau metode-metode khas kurikulum 2013 masih diterapkan. Walaupun dalam keadaan yang daring maupun luring, gitu. Jadi, tetapi persoalannya, Mas Indra, ada juga kawan-kawan guru kita yang menganggap bahwa, wah, ini kurikulum baru, gitu kan. Wah, berarti ini harus pelatihan baru lagi. Nah, saya rasa pengomunikasian terkait dengan kurikulum darurat inilah yang mesti diintensifkan oleh Kemdikbud. Oleh dinas-dinas pendidikan daerah, gitu. Nah, ini yang belum ada nih, ya kan. Bagaimana Kemdikbud mengkomunikasikan agar pemahaman guru utuh. Bahwa ini bukan kurikulum baru, gitu kan. Tetapi ini kurikulum darurat. Plus yang tadi, sekolah-sekolah yang membuat kurikulum mandiri, saya rasa itu karena ketidaktegasan yang kurikulum darurat. Jadi, harus diluruskan daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang mereka membuat, mendesain kurikulumnya sendiri. Ini kan tidak bagus. Oke. Baik, mungkin Pak Seyful Udah sebagai penutup atau kesimpulan juga, artinya bolanya memang ada di Kemdikbud ini harus banyak apa, Pak, ya? Mungkin mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder pendidikan, bisa juga salah satunya dari KPAI, dari para guru, FSGI, kali ini dari Pak Satriwan. Ada, apa namanya, kurikulum yang tadi disebutkan kurikulum mandiri yang ada tiga pilihan yang membuat tidak ada ketegasan, sanksi, dan lain sebagainya, Pak Seyful. Bagaimana, Pak Seyful, dari Komisi 10 juga pandangannya terkait apakah pembelajaran jarak jauh ini harus mendapatkan evolusi lebih besar lagi? Jawabannya bukan dengan membuka sekolah tetap muka terlebih dahulu karena kondisi pandemi dan vaksin yang tentu saja masih perjalanannya cukup panjang, ya. Bagaimana, Pak Seyful, untuk masa depan pendidikan kita ini? Ya, Mas Indra. Sebenarnya, semua FIA sudah bergerak karena merasa sudah terjadi darurat pendidikan. Semua stakeholder pendidikan sudah berjalan semuanya. Nah, tinggal, saya kira begini, Kemdikbud mengambil langkah apa yang sudah diinisiasi di stakeholder pendidikan lain itu dirangkum dan lalu dijadikan evaluasi apa yang perlu secepatnya diambil langkah terobosan oleh Kemdikbud. KPAI sudah memitigasi persoalan cukup detail menurut saya membantu menggenapi kerja Kemdikbud secara tidak langsung. Teman-teman Mas Satriwan dan kawan-kawan di FSGI juga mengambil langkah-langkah. Semua banyak stakeholder yang sudah bekerja. Sebenarnya bermuara pada dua hal. Kalau ini terus skema PJJ harus tetap diambil, harus terjadi maksimalisasi di sana. Akses internet, akses anak-anak yang nggak punya pulsa, yang nggak punya smartphone, harus didorong ada kolaborasi efektif antara pemerintah dengan FIA masyarakat. Yang begini-begini, saya berharap dirijenya adalah Kemdikbud. Saya dalam posisi mengkritik keras ketika Kemdikbud semua serba menyerahkan ke daerah. Semua serba memberikan sepenuhnya kewenangan kepada dinas kabupaten, dinas provinsi, dan seterusnya kepada sekolah, kepada guru. Saya kira dalam masalah darurat butuh kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu untuk supaya semua inisiatif dari semua FIA itu bisa dalam satu ritme, satu irama pergerakan. Nah, pada konteks inilah pentingnya kehadiran Kemdikbud untuk secepatnya mengevaluasi dengan sekian banyak orang yang sudah FIA, yang sudah bekerja, bergerak, lalu dicarikan peran-perannya dikanalisasi masing-masing. Kekurangannya di mana, Kemdikbud ya nanti mengambil alih semuanya. Peristiwa simulasi yang dilakukan di zona merah itu tidak perlu terjadi, Mas Indra, ketika rentang kendali Kemdikbud bisa berkoordinasi maksimal dengan dinas kabupaten kota. Nah, risikonya ya terjadi di Jawa Timur, Surabaya melakukan simulasi, yang terjadi ada masalah, gitu. Nah, sekali lagi, ini butuh kepemimpinan dalam masa darurat ini yang dalam bahasa Pak Presiden butuh kerja ekstraordinari dari para menterinya, gitu. Nah, kami mendorong Mas Nandi mengambil inisiatif terobosan dan kerja ekstraordinari dalam suasana darurat pendidikan di Indonesia ini. Oke, ini kan sudah terjadi sejak bulan Maret, kondisi pandemi ya maksudnya. Maret, April, sampai sekarang adalah bulan Agustus. Artinya sudah ada cukup waktu longgar bagi masing-masing kementerian, kalau bidang pendidikan, tentu saja kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sudah terlihatkah ekstraordinari kerja dari seorang mendikbud sejauh ini untuk bidang pendidikan di masa pandemi ini, Pak? Pak Saiful, dari Komisi 10 melihatnya seperti apa? Masalahnya besar banget. Kapasitas dan potensi kementerian kemudian untuk menyelesaikan tidak cukup. Karena itu, kemudian kemudian harus menyadari suasana ini. Itulah pentingnya mensinergikan semua potensi, baik kementerian lain, lembaga lain, masyarakat, komunitas penggerak pendidikan, dan seterusnya. Nah, pada level kerja untuk mensinergikan semua potensi, ini yang kritik keras saya kepada Mas Nadiem belum maksimal dilakukan. Padahal sudah nyata-nyata bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh Kemendikbud. Butuh uluruntan tangan semua pihak. Nah, pada level ini butuh kepimpinan yang merajut, yang mengajak, dan berbagi, dan mendistribusikan semua peran. Nah, pada level ini saya melihatnya belum, Mas Indra. Belum, ya. Sementara kita masih harus melampaui ini sampai akhir tahun, bahkan bisa melampaui tahun depan. Oke. Kalau pandangan Komisi 10 sejauh ini terakhir, Pak Saiful, tetap lebih baik PJJ dengan memaksimalkan seluruh persoalan, memaksimalkan seluruh apa namanya, energi, sehingga PJJ dengan kualitas yang baik, ataukah sudah tepat dengan zona hijau dibuka, tapi protokol kesehatan diawasi dengan sangat ketat? Dua-duanya sebenarnya saya membayangkan bisa berjalan. Asal kepemimpinan Kemendikbud menembus sampai di level kabupaten kota. Oh, tidak hanya menyerahkan ke daerah, begitu ya? Tidak bisa menyerahkan ke daerah. Contohnya gini, Mas Indra, kenapa dibuka zona kuning? Filosofinya kan sebenarnya ini didorong di daerah 3T, yang memang tidak ada akses internet. Nah, ketika polisi ini diambil, bayangan saya, saat bersamaan, kebutuhan sekolah untuk menyiapkan protokol kesehatan juga harus dipenuhi oleh Kemendikbud berserta seluruh jajaran. Nah, faktanya tidak terjadi. Nah, menurut saya opsi untuk diperpanjang PJJ tetap jadi opsi. Ketika ada daerah yang siap sekolah hanya untuk melaksanakan, walaupun di Zira Kuning melaksanakan tatap muka, tetap didorong. Karena dalam bayangan saya, ketika sekolah bisa menyiapkan protokol kesehatan dengan maksimal sesuai dengan standar, bisa membayangkan tidak akan terjadi penularan di sekolah. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Saiful Luda, Pak Satriwan, Bu Retno telah bergabung bersama Crosscheck di akhir pekan kali ini. Semoga ini didengarkan juga oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebenarnya juga kita undang untuk forum ini. Kritik dari Pak Saiful tadi sangat menarik bahwa berharap agar Mendikbud benar-benar leading, muncul secara maksimal, hadir. memang kita sekarang berada di tengah wabah, di tengah pandemi, masa depan pendidikan juga tidak boleh diabaikan atau dianggap seperti business as usual, tetapi butuh langkah-langkah ekstra agar masa pendidikan, apa namanya, masa depan pendidikan anak-anak kita ini juga tidak terancam atau terganggu akibat pandemi atau wabah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu di Crosscheck pada akhir waktunya kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itulah diskusi akhir pekan di Crosscheck untuk kali ini. Atas nama seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.